Jadi sobat lihat video kita selanjutnya ya Kita bikin rumput lagi Atau kita tanam rumput ini Ya Ya Oke sobat giner dimanapun berada Ini proses pertama ya Dari pembuatan taman outdoor ya Ini kita mulai pembersihan lahan Lahannya udah kita lihat seperti ini Ini sebenarnya tipe yang bisa kita mingguin Ini termasuk tipe tanah taman minimalis gitu ya Jadi ini luas lahannya nih sekitar 80 meteran ya 80 dikali kita cuma memasang rumput dengan harga 40 ribu per meter ini Udah termasuk dengan pembersihan lahan Dan juga pemberian tanah humus ini Ya lebih bagusnya Tanahnya itu ditimbun dengan tanah humus yang kita sediakan Harganya pun paling satu piap sekitar 300-350 ribu untuk kota padang Atau sekitar 700-800 ribu untuk satu truknya Satu truk itu biasanya itu 8 kubik dan satu mobil ini paling 2 kubik ya Jadi sobat lihat video kita selanjutnya ya Habis ini kita Habis pembersihan lahan ini Dan kita bikin rumput lagi Atau kita tanam rumput ini Teman-teman setelah kita membersihkan lahan Kita lanjutkan untuk pendataran tanah ya Dalam PCD atasnya dengan tanah humus yang dicampur dengan pupuk Agar rumput dan tanaman yang kita tanam tumbuh sumur dan sehat Langkah yang selanjutnya itu kita menenam tanaman induk ya Atau poin utama dan menenam tanaman perdu Tapi langkah baiknya sebelumnya kita memilih tanaman utama itu Dan tanaman perdunya yang cocok untuk rumah Langkah ketiga yaitu pemilihan tanaman perdu Dan tanaman poin utama atau poin induk Tanaman perdu sendiri adalah tanaman semak-semak Yang ditanam memanjang atau bertumpuk pada taman Sedangkan tanaman poin utama adalah tanaman besar Yang berbentuk bonsai Yang kita jadikan titik poin utama pada taman Yang berbentuk bersama Tanaman indukkan yang menjadi pin poin utama Sudah ditanam di tempat yang telah ditentukan ya Dan biasanya jenis dan warna tanaman ini Tergantung dari budget yang mau dianggarkan oleh yang punya rumah Biasanya tanaman ini juga menjadi poin penting ya pada taman Karena inilah yang menentukan nantinya murah atau mahalnya suatu taman Dan ini adalah melatih mini ya Yang biasa yang kita jadikan ternaman perdu Pada taman vertical plane atau garis lurus Yang berbentuk tepian pada taman Terima kasih telah menonton! Ini rumput gajah mini ya Atau nama latinnya Penicetum purperium skamak Ya tak hafal namanya ini Lihat aja tulisannya ini yang di bawah kita tulis Ya itu untuk nama internasional ya Kalau di Indonesia cuma rumput hijau aja Namanya atau rumput gajah mini gitu Ini bukan rumput Jepang ya Tapi rumput ini tidak bisa tinggi Kelebihannya juga minim perawatan Ya yang paling Yang tuanya seperti yang kita lihat Yang tuanya Menguning Dan habis menguning itu kembali Memunculkan tanaman baru Atau ternas baru rumput yang lebih mini lagi Yang tuanya pak? Ya sakit lupa Loren ya pak Ya selamat menikmati oke sahabat beginner sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa subscribe like dan tinggalkan komentar untuk seputar pertanyaan tentang taman kepada kami dan di akhir kata semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih